Apa ini hendak tuh mudah Ada aja jalannya Ada jalannya Padahal orangnya Selalu maksiat kepada Allah Padahal orang ini selalu maksiat kepada Allah Nah maka orang seperti ini Hendaklah takut Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah الذي بيده مقالid الأumur وبكدرته مفاته الخيرات والشرور والذي حذرنا عن الاستدراج والقرور أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له الرب الغفور dan kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang memberikan kita anugerah iman, islam, taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita malam ini kembali dikumpulkan di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan kepada seluruh keluarga para sahabat, azriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir warah muhibbin, rahimakumullah al-hikmatu sali satu basitun minal hikamil atahiyah Qalal imam Ahmad ibn ata'illah asakan dari rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumi khab min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isa'atika ma'ah ayyakuna dhalik istidrajan sanastadrijuhum min haythula ya'lamun yang artinya takutlah engkau daripada adanya kebaikan Allah kepada engkau beserta kekalnya jahat engkau beserta Allah takutlah bahwa yang demikian itu kebaikan tadi merupakan istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sanastadrijuhum selagi kami lanjur mereka itu min haythula ya'lamun dari sekira-kira mereka tidak mengetahui tidak menyadarinya nah itulah terjamah daripada hikmah yang ke-63 ini pakhab ayyuhal murid min dawami ihsanillahi ta'ala ilaik takutlah waspada'lah wahai murid daripada kekalnya daripada terus menerusnya kebaikan Allah kepada engkau bisihati wakasratil amwal wal awlad wal atbah wattisahil jah wataisiril asbab dengan kesihatan yang diberikan Allah banyaknya harta anak dan pengikut luasnya pangkat kedudukan kekuasaan dimudahkannya segala sebab-sebab beserta kekalnya kejahatan engkau beserta Allah dengan lupa taksir maksiat tidak mensyukuri ayyakunadhalika istidrajan minhu ta'ala bahwa yang demikian itu merupakan lanjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala para muhibbin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang kesihatan orang ini kadada masalah dengan kesihatan sihat saja diberi Tuhan harta yang banyak pengikut anak banyak punya kedudukan yang luas kekuasaan yang luas dimudahkan subhan artinya apa ini handak itu mudah ada jalannya ada jalannya padahal orangnya selalu maksiat kepada Allah padahal orang ini selalu maksiat kepada Allah nah maka orang seperti ini handaklah takut kalau pemberian Allah tadi merupakan istidraj lanjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati artinya kita rezeki luas kesihatan baik kedudukan kita mulia apa yang kita handak serabannya nyaman ada padahal kita ini lawan Tuhan renggang padahal lawan Tuhan ini banyak maksiat padahal lawan Tuhan banyak ada bersyukur nah ini ada alamat alamat ada tanda-tanda bahwa kita ini dilanjur oleh Allah kita ini diistidraj oleh Allah ta'ala istidraj itu artinya lanjuran tuh maksudnya kumunul mihnah pi aynil minnah itu artinya istidraj tersembunyinya azab tersembunyinya bencana tersembunyinya malapetaka di dalam sebuah nikmat itu artinya lanjuran kayak madu madu itu manis tetapi madu yang diberikan kepada kita itu mengandung racun nah itu adalah nikmat tapi di dalamnya ada mengandung mengandung bahaya mengandung malapetaka Allah selalu mengalirkan nikmat kepada kita kesihatan keuangan kepengkatan dialirkan oleh Allah kepada kita padahal di dalam itu semua terkandung ada kemurkaan Allah terkandung ada azab Allah nah itu istidraj namanya istidraj ngarannya orang-orang yang mempunyai akal yang baik orang-orang yang mempunyai mata hati yang tajam setiap mereka itu menerima nikmat mereka ada takut kalau kalau di dalam nikmat ini ada mengandung malapetaka baik nikmat itu nikmat zahir atau nikmat batin para awliya mereka apabila berdoa kepada Allah doanya tidak tampak doanya tidak dikabulkan mereka senang karena tujuan mereka berdoa adalah menjunjung perintah Allah tetapi bila mereka berdoa kepada Allah doanya dikabulkan oleh Allah berdoa dikabulkan oleh Allah mereka takut kalau-kalau itu istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau-kalau itu lanjuran dari Allah tersembunyinya azab dibalik sebuah nikmat dan azab Allah yang paling besar kepada kita adalah dijauhkannya kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu malapetaka yang paling besar kalau orang kena musibah diri masih kecil kena musibah harta masih kecil lagi tetapi kalau orang ini sudah kena musibah tentang agamanya sehingga dia diusir dari hadratillah sehingga dia dijauhkan daripada majlisnya Allah nah ini adalah musibah yang paling besar ini yang ditakuti kalau-kalau ni'amat yang kita terima ini adalah merupakan lanjuran dari Allah karena kalau kita pikir kita ini lawan Tuhan banyak menantang lawan Tuhan kita banyak lalai lawan Tuhan kita banyak kadang mentaati tetapi ni'amat Tuhan selalu mengalir kepada kita ni'amat Tuhan selalu melimpah kepada kita nah ini sudah jelas istidrat dari Allah lanjuran daripada Allah artinya orang ini akan berakhir dengan akhir yang celaka para muhibbin rahimakumullah di zaman Rasulullah s.a.w ada satu orang yang dibuat contoh yang diistidraj oleh Allah s.w.t yaitu seorang laki-laki yang terkenal dengan namanya Sa'labah ini contoh contoh Sa'labah ini orang yang hidupnya miskin dalam kemiskinan hidup Sa'labah ini selalu aktif hadir majlis Rasulullah s.a.w.t selalu sembahyang berjamaah lima waktu dengan Rasulullah s.a.w.t padahal hidupnya sangat sederhana bahkan miskin begitu Sa'labah diberi Allah kekayaan diberi Allah kekayaan akhirnya Sa'labah sudah mulai jarang hadir ke majlis Nabi ditambah Allah kekayaan lagi sehingga kota Madinah itu kada mampu menampung kambingnya Sa'labah kota Madinah itu mendikumpulkan kambing Sa'labah kada muat yang akan banyaknya besi kambing ni'mat dilimpahkan Allah akhirnya Sa'labah kadakawa umpat lagi sembah yang berjamaah bersama Rasulullah ditambah lagi ni'mat oleh Allah akhirnya Sa'labah kadakawa lagi umpat berjumat lawan Nabi ditambah lagi ni'mat oleh Allah akhirnya Sa'labah mengingkari kewajiban bayar zakat zakat kambing itu kalau 40 sehikung kambing kalau besi 40 ribu berapa zakat nya ikut Madinah itu kada muat kalau di tangan kambingnya Sa'labah itu hibak dimana-mana kambing Sa'labah akhirnya Sa'labah ini mengingkari kewajiban zakat enggan bayar zakat terus ditambah Allah harta Sa'labah akhirnya Sa'labah ini mati dalam keadaan tidak membawa iman Abu Bakar kada mau menyembahyankan jenazahnya sahabat-sahabat lain kada mau menyembahyankan jenazahnya nah ini contoh lanjuran di zaman Nabi hanya ada satu Sa'labah di zaman kita sekarang mungkin jutaan Sa'labah itu jutaan Sa'labah itu Allah menjadikan contoh yang ada pada zaman Rasulullah s.a.w. jadi hati-hati dengan banyaknya ni'mat ini kalau dibalik ni'mat itu ada bencana yang menyebabkan kita makin jauh dari Allah makin jauh dari Allah seorang laki-laki bani Israel berkata wahai Tuhanku aku maksiat kepada engkau dan engkau tidak menyiksa badan tetap sihat harta melimpah ruwah pangkat jabatan makin tinggi padahal aku maksiat kepada engkau Allah wahyukan kepada nabi pada masa itu bahwa katakan kepada laki-laki itu berapa banyak siksa yang telah kukirim kepadanya tetapi engkau tidak merasakan siksa itu menjir Tuhan padahkan lawan laki-laki yang bapadah kadaku siksa padahalnya mahasiat banyak kukirim siksa tapi hanya merasa bahwa bekunya air mata engkau kerasnya hati engkau itu adalah istidraj daripadaku dan itu merupakan hukuman jikalau engkau mengetahui dulunya orang ini mudah menangis ingat dosa menangis ingat tentang perjuangan nabi kita menangis ingat tentang kasih sayang Allah menangis nah sekarang kalian bisa lagi menangis nah ini hukuman dari Allah istidraj dari Allah jadi hukuman Tuhan itu bukan berupa penyakit bukan berupa hilangnya harta itu hukuman hukuman kecil hukuman yang besar itu adalah kita dijauhkan dari Allah waktu kita hidup sederhana kita biasa aktif menuntut ilmu sembah yang berjamaah aktif sembah yang berjamaah aktif menuntut ilmu aktif silaturrahmi waktu kita hidup sederhana sekarang sekarang kita sudah jadi pemburu jadi bisi sipi bisi piti sampai yang berjamaah kadakhawa umpat lagi menuntut ilmu maginnya kadakhawa lagi silaturrahmi sudah jarang tapi kekayaan melimpah ruah nah ini tanda-tanda orang ini adalah istidraj hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah ta'ala Allah ta'ala berfirman kami melanjur mereka itu dari sekira-kira mereka tidak menyadari mereka kadang sadar bahwa ini lanjuran dari Allah dikiranya ini disayangi Tuhan aku sembari yang kadang raja kiruas dikiranya diperhatikan Allah padahal ini dilanjur oleh Allah orang yang dilanjur itu satu saat akan ditindak oleh Allah bagtatan maka kejutan tanpa sempat tobat kepada Allah kematian yang mendadak itu bagi orang baik adalah rahmat tetapi kematian yang mendadak bagi orang yang jahat azab bagi mereka bagi mereka bagi kita untuk ilmu sembahyang berzikir mati mendadak itu rahmat sembahyang kadang kekaruan untuk ilmu kadang mati mendadak ini azab nah orang-orang yang dilanjur Allah itu kami ambil mereka bagetatan maka kejutan mendadak artinya arti pirman Tuhan tadi adalah kami berikan mereka itu ni'mat ni'mat dan kami lupakan mereka mensyukurinya sehingga manakala mereka itu sudah senang kepada ni'mat dan mereka terdinding dari yang memberi ni'mat oh mereka diambil sedang asik-asiknya dengan kekayaannya asik-asiknya dengan kedudukannya akhirnya serangan jantung mati banyak orang mati ke itu oh diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa sempat mengkabda sembahyang yang ketinggalan tanpa sempat mengkabda puasa yang ketinggalan tanpa sempat mengembalikan kezaliman kezaliman kepada orang yang pernah dizalim kalian sempat kenapa? karena uhidu mereka diambil oleh Allah bagi tatan bal'am bin ba'ura ini contoh orang yang dapat ni'mat batin yang dilanjur oleh Allah bal'am bin ba'ura diberi Allah ni'mat yang luar biasa besarnya yaitu ni'mat bal'am diberikan ismullah al-a'zam ini hanya manusia yang ada diberikan Allah ismullah al-a'zam termasuk diantaranya bal'am bin ba'ura diberitahu oleh Allah apa itu ismullah al-a'zam bila itu diberitahu Allah apa yang dia minta kepada Allah jadi kalau kita minta lawan Allah dengan ismullah al-a'zam apa yang kita minta jadi nah bal'am ini diberi Allah itu sehingga apapun yang dia minta kepada Allah dikabulkan Allah minta apapun dikabulkan Allah nah bal'am kadang mensyukuri ni'mat itu akhirnya bal'am ini diambil oleh Allah mati dalam keadaan tidak membawa iman ini contoh orang yang diistidraj oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi apabila Allah itu sayang dengan hambanya maka hamba ini akan dipelihara oleh Allah begitu diberinya ni'mat diberinya ni'mat diberinya ni'mat ditariknya karena ni'mat itu sehingga hamba ini sadar insah ini diberinya pulang ni'mat diberinya ini diberinya ini diberinya ini karena ada terbakar di sana habis sadar hamba ini tanda Allah sayang kepada hambanya maka wajiblah atas manusia bila merasa dengan ni'mat baik zahir atau batin bahwa mengenali hak ni'mat itu Allah tidak memberikan ni'mat itu percuma kepada kita tidak ada yang percuma dari Allah semua yang diberikan Allah kepada kita itu ada hak yang mesti kita lakukan Allah memberikan ni'mat ilmu ada hak yang mesti kita laksanakan dengan ilmu itu Allah berikan kita harta ada hak yang mesti ditungaikan dengan harta itu nah jadi wajib mengenal haknya ni'mat itu apa dan segera mensyukuri ni'mat itu baik menuturkannya mengamalkannya dan mayatikatkannya dapat ni'mat kita alhamdulillah syukur lisan kita gunakan ni'mat itu di jalan Allah gunakan ni'mat di jalan Allah menyaksikan yang memberi ni'mat dan gembira dengan yang memberi ni'mat itu setiap dapat ni'mat ada tiga yang kita laksanakan satu memuji Allah yang kedua gunakan ni'mat itu di jalan yang diridahi Allah yang ketiga bila kita dapat ni'mat kita bangga kita senang dengan yang memberi ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala bila tiga hal itu kita mampu melaksanakan apapun ni'mat yang diberikan kepada kita walaupun sebiji gunung dua biji gunung emas ada akan lanjuran dari Allah ada akan lanjuran tapi ini ni'mat yang membawa kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya khidmah yang ke-64 bahta biaya biaya Allah biaya ni'al khadima fayyayyihal rajoon minhu shabatan sallum alayhi wa sallim wa taslim Allah Allah wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim Terima kasih.